Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literasi jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode fasilogik di Pemamdani dengan studi kasus pada karyawan PT. Sanhop Indonesia di Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dekwinda Kristi Febriani, NIM 2019 31011. Berikutnya, ada pun tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu untuk menentukan hasil akhir berupa penilaian karyawan apakah karyawan tersebut menerima bonus tahunan atau tidak menerima dengan kriteria pendidikan, lamanya bekerja, absensi kehadiran, dan kerajinan. Tentunya menggunakan metode fasilogik dengan salah satu metode inferensinya yaitu metode Pemamdani. Ada pun metode penelitian yang digunakan yaitu perencanaan yang pertama yaitu menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk membuat solusi dalam menentukan karyawan mana yang menerima bonus ataupun tidak. Yang kedua, analisis. Dalam hal ini yaitu melakukan penentuan bonus tahunan kepada karyawan. Yang ketiga, pengamatan. Yaitu mengamati sistem dan proses kerja dari karyawan tersebut. Yang keempat, kepustakaan. Tentunya melakukan research yang berhubungan dengan topik dan masalah dalam penelitian. Yang terakhir, desain. Pada metode ini melakukan desain atau merancang suatu sistem yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pada penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi MATLAB. Selanjutnya, ada pun pembentukan himpunan fazi. Terdapat lima variable. Variable yang pertama yaitu variable pendidikan. Ada pun grafik himpunan fazi pendidikan. Terdiri dari tiga himpunan fazi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing memiliki nilai. Himpunan fazi rendah memiliki nilai 0 sampai dengan 6. Kemudian, himpunan fazi sedang memiliki nilai 6 sampai dengan 17. Dan himpunan fazi tinggi memiliki nilai 17 sampai dengan 30. Kemudian, yang kedua, variable lamanya bekerja. Memiliki tiga himpunan fazi juga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nilai dari himpunan fazi rendah, yaitu 0 sampai dengan 2. Dan himpunan fazi sedang memiliki nilai 2 sampai dengan 3. Dan himpunan fazi tinggi memiliki nilai 3 sampai dengan 6. Yang ketiga, variable absensi kehadiran. Memiliki tiga himpunan fazi, yaitu kurang, sedang, dan baik. Dan tentunya memiliki nilai variable-nya, yaitu masing-masing kurang 0 sampai dengan 39. Yang kemudian sedang 39 sampai dengan 50. Baik, 50 sampai dengan 100. Selanjutnya, ada variable kerajinan. Memiliki tiga himpunan fazi juga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan tentunya memiliki nilainya masing-masing. Dan yang terakhir, variable keputusan. Nah, pada variable keputusan ini nilai, di mana akan menentukan apakah karyawan tersebut menerima bonus ataupun tidak menerima bonus. Maka dari itu, mereka mempunyai dua himpunan fazi, yaitu tidak menerima bonus dengan nilai 0 sampai dengan 70 dan menerima bonus memiliki nilai 70 sampai dengan 100. Selanjutnya, pengaplikasian menggunakan software MATLAB. Bisa dilihat pada gambar di samping, gambar 10, terdapat dua himpunan fazi linguistik, yaitu tidak menerima dan menerima bonus. Penggunaan empat variable input, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, dengan masing-masing variable output mempunyai 2 MF. Bisa dilihat pada gambar 10, di sini ada 4 inputan dan 1 output. Maka dari itu dibuatlah rule sebanyak 11 rule editor, seperti terlihat pada gambar 11, mungkin di sini terlihat kurang jelas. Kemudian, hasil grafik seperti pada gambar 12, di sini gambar 12, service bonus. Begitulah pengaplikasian dari hasilnya pada aplikasi MATLAB. Selanjutnya, hasil dari fusifikasi akan dibentuk rule sebagai berikut. Alpha dikurang predikat sama dengan pendidikan, irisan lama bekerja, irisan jumlah data hadir, irisan kerajinan, irisan hasil kerja. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah defusifikasi. Pada tahap ini, menggunakan metode sentroid seperti pada rumus dibawah Z sama dengan integral mu Z dikali ZDS dibagi integral mu Z dikali DZ. Kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil percobaan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB dengan toolbox logika FASI dalam penerapan terhadap masalah pemberian bonus tahunan, logika FASI dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tentu saja tidak lebih mudah dibandingkan perhitungan secara manual. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.